Ya, kesan saya terhadap Pranek Lofo ini sangat positif Karena dia memiliki beberapa macam kelebihan ya Kelebihan yang tinggi oleh Pranek Lofo Pertama, dari sisi pendidikan Jadi Pranek Lofo ini memberikan pendidikan yang lengkap pada siswanya Atau santrinya, pendidikan agama dan bagaimana Kalau di luar sana banyak sekolah-sekolah Atau madrasah-madrasah atau boarding school Yang menjanjikan santri untuk bisa hafal Al-Quran Tapi disini bukan hanya hafal Al-Quran Tapi juga bagaimana memahaminya Kata-perkata, kalibat bekam Yang kedua Mentoringnya Yang ketiga juga menurut saya luar biasa Satu guru, satu ustad-ustadah itu Yang mendampingi atau mementori Empat santri, mutera Hasilnya membuat sistem pendidikannya atau trainingnya Sangat intensif Yang ketiga Kemudian juga Jalan-jalan Paling Ini Lokasinya ada di Tengah Asi Persawahan Kemudian juga Bangunan-bangunannya itu Disain Di tengah alam bebas Dan para siswa yang bingung Di banyak tempat Tidak hanya di indoor Tapi juga outdoor Di sana saya bisa melihat ada banyak saung-saung yang bisa digunakan oleh para santu untuk belajar. Jadi ada rumah khusus di mana saya bisa belajar bersama guru. Tapi juga ada lokasi-lokasi di mana tutorial bisa dikerjakan. Dan mungkin santu bisa belajar lebih nyaman, dengan tenang, sehingga pengetahuan bisa masuk ke dalam. Yang keempat kelebihan dari planet Nufu ini, itu arsiteknya, pendiri dan pengasuhnya itu orang yang memiliki background akademik yang bagus dan juga pemahaman agama yang tinggi. Apanas itu punya kemampuan S1 atau S23, tapi juga penghafal Al-Quran. Jadi saya kira planet Nufu ini menjanjikan banyak hal lebih masyarakat di Indonesia. Saya kira planet Nufu ini menjelaskan banyak hal lebih masyarakat di Indonesia.